Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi Tetapi kalau kita lihat dari info grafisnya lagazeta ini Sebetulnya yang paling mencolok adalah dari sisi bertahan teman-teman Kalau dari sisi menyerang tidak beda jauh lah Umpan sukses, umpan berhasil di sepertiga akhir lapangan Kemudian umpan terobosan Ini bedanya tipis banget ya antara Hakan dan Aslani Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selamat berhari Jumat Hadeh pekan ini kenapa berasanya berjalan lambat banget ya teman-teman Udah malah sebelumnya kita kalahnya kalah derby Eh pertandingan berikutnya berjarak satu pekan Ini jadinya ya rasa sakit kita berasa lebih berkepanjangan Untuk hari ini teman-teman Gue mau cerewetin beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita Yang pertama dari berita buruk nih Gelandang terbaik kita ya di awal musim ini mengalami cedera Nicolo Barella teman-teman Diprediksi akan absen selama 3 pertandingan Karena cedera yang dia alami di partai lawan Milan Kalau menurut Sky Sport begini Nicolo Barella diperkirakan akan melewatkan 3 pertandingan inter berikutnya Karena cedera Yaitu partai melawan Udinese Red Star di Liga Champion Dan kemudian Torino Barella baru akan kembali lagi di partai melawan Roma 20 Oktober Berarti kurang lebih sebulan lagi teman-teman Setelah jeda internasional Ih bisa begini teman-teman Gelandang terbaik kita malah yang cedera ya Dan menurut gue teman-teman Tiga partai kita ke depan ini ganas-ganas banget ya Di seri A ada lawan Udinese dan Torino Ingat loh Udinese itu adalah tim Kapolista di Giornata 4 Sedangkan Torino adalah tim Kapolista di Giornata 5 Di Giornata saat ini Jadi bisa dikatakan untuk di awal musim ini Udinese dan Torino adalah tim papan atas Lalu kita juga akan bertanding tanpa Barella di Liga Champion ya Walaupun lawannya dalam tanda kutip cuma Red Star ya Di atas kertas kita masih unggul lah Tetapi ini kan kita dalam tekanan banget Kita wajib menang lawan Red Star Supaya kita bisa mengumpulkan 15 poin Di babak grup Liga Champion ini Supaya bisa finish 8 besar Nah ini berarti lawan Red Star Walaupun bisa dikatakan lawannya relatif mudah Tetapi pertandingannya penuh dengan tekanan ya Inter wajib menang Sehingga menurut gue Absennya Barella sangat disayangkan Dan menurut gue teman-teman Tiga pertandingan ke depan adalah Ujian bagi Inzaghi dan squad kita Kalau nih ya kita tidak mampu sapu bersih Tiga pertandingan tersebut tanpa Barella Lawan Udinese, Torino, dan Red Star Maka kita bukanlah tim calon juara Kita bukan penantang gelar juara Menurut gue teman-teman Tiga pertandingan ke depan adalah Ujian bagi Inzaghi Untuk menunjukkan bahwa squad inter komplit Squad inter tidak hanya gemuk Tetapi juga berkualitas Siapapun yang dimainkan siap meraih kemenangan Tidak bergantung ke satu pemain pun termasuk Barella Dan dengan konfirmasi cedera yang dialami Barella Di derby kemarin Gue jadi bisa memahami ya Jadi bisa memaklumi Kenapa Inzaghi mengganti seluruh gelandangnya Di derby kemarin Untuk dua pergantian yang pertama Inzaghi menarik Calanolu dan Miki Tarian Nah dua pergantian ini Lebih bisa dimaklumi lagi Inzaghi memang tipe pelatih Yang akan mengganti pemain yang kena kartu kuning Saat itu Calanolu dan Miki Tarian Udah kena kartu kuning di babak pertama Jadi tidak mengherankan Terlebih Miki Tarian Nggak usah kena kartu kuning aja Kita semua rasa-rasanya sudah memprediksi Miki akan ditarik di babak kedua Karena tampil buruk Bukan hanya karena dia kena kartu kuning Lalu kemudian untuk pergantian Barella Akhirnya kita baru ketahui sekarang ya Karena dia mengalami cedera Jadi rasa-rasanya Pergantian yang debatable adalah pergantian Calanolu Betul bahwa Calanolu udah kena kartu kuning Tapi rasa-rasanya Inzaghi tidak perlu setakut itu ya Memainkan Calanolu selama mungkin Dan bahkan memainkan 90 menit Karena toh dari sisi Milan aja Pemain mereka Fufu Fafa Itu kena kartu kuning loh di babak pertama Nah posisinya Fufu Fafa ini adalah gelandang bertahan ya Yang punya risiko banget untuk melakukan pelanggaran Dan kena kartu kuning kedua Tetapi toh Fonseca memainkan Fufu Fafa 90 menit Sedangkan Inzaghi tidak berani melakukan ini di Calanolu Nah pergantian-pergantian pemain model gini ini Yang perlu dikurang-kurangi oleh Inzaghi ya Perlu ada pertimbangan yang jauh lebih masak Jadi kita tidak buang-buang stok pergantian pemain Padahal saat itu andai saja Inzaghi tidak menarik Calanolu Maka jatah pergantian pemain bisa digunakan untuk lini depan Inter bisa memasukkan Taremi Yang bisa menggantikan salah satu dari Lautaro dan Turam Yang lebih membutuhkan lebih layak untuk diganti Dan ngomong-ngomong soal pergantian Calanolu teman-teman Ini ada ulasan menarik dari Lagazeta ya Tentang peran Calanolu yang saat ini tidak tergantikan di Inter Ulasan dari Lagazeta bunyinya begini teman-teman Calanolu walaupun penampilannya masih jauh dari level terbaiknya Tetapi saat ini dia adalah pemain yang tidak tergantikan di Inter Karena aslani pemain yang saat ini menjadi backup dia Justru penampilannya lebih buruk di awal musim ini Setidaknya dibandingkan musim lalu yang perlahan mulai membaik Sehingga menurut Lagazeta teman-teman Inzaghi seharusnya mulai mencari pemain yang bisa mengisi posisi Calanolu Seperti halnya dulu ketika Inzaghi mulai mendevelop Calanolu untuk menggantikan Brozovic Jadi kalau teman-teman ingat 2 musim lalu ya Ketika Brozovic penampilannya mulai menurun, mulai sering cedera Itu sebetulnya pemain yang diproyeksikan untuk membackup untuk menggantikan Brozovic adalah aslani Tetapi sayangnya aslani saat itu meragukan Inzaghi tidak percaya penuh bahwa aslani siap untuk menggantikan Brozovic Sehingga yang dilakukan Inzaghi saat itu adalah mendevelop hakan Calanolu Untuk bisa mengisi posisinya Brozovic Dan hasilnya seperti kita ketahui bersama Calanolu bermain sangat baik di posisi Regista Membuat kita seketika melupakan Brozovic Dan bahkan musim lalu ketika kita mendapatkan Skudeto Salah satu pemain sentral kita, pemain terbaik kita adalah Calanolu di posisi Regista Nah yang terjadi di awal musim ini teman-teman Menurutlah Gazeta, Inzaghi harus mendevelop, harus mulai mencari nih Satu pemain lain yang bisa mengisi posisi Calanolu selain aslani Karena permainan aslani di awal musim ini sangat meragukan Ini bahkan ya, Gazeta membuat infografis perbandingan permainan inter di derby kemarin Ketika ada hakan Calanolu di menit 1-63 Dan permainan inter ketika aslani mulai masuk Yaitu menit 64-90 Ini teman-teman bisa lihat sendiri pada layar ya perbandingannya Ketika hakan main di menit 1-63 Itu tembakan ke gawang lawan sebanyak 10 Tetapi ketika aslani masuk di menit 64 Tembakan kita ke gawang cuma bertambah 3 saja Lalu kemudian untuk umpan sukses Ketika Calanolu main ada sebanyak 280 Dan ketika aslani main cuma 168 Lalu umpan berhasil di 1-3 akhir lapangan 26 banding 23 Untuk umpan terobosan cuma beda tipis nih 11 banding 8 Nah yang paling jauh adalah menerima tembakan dari lawan Dari sisi defense Ketika hakan main di menit 1-63 Inter cuma menderita 3 shot saja teman-teman Nah ketika aslani masuk kita menderita 13 kali tembakan Ya walaupun sebetulnya kalau kita mau ver-veran Gak bisa juga nih kita membandingkan peran hakan dan aslani ya Di derby kemarin Karena durasi permainan mereka kan berbeda jauh Tidak apple to apple Hakan main 63 menit Sementara aslani bermain kurang lebih 25 menit Tetapi kalau kita lihat dari infografisnya lagazeta ini Sebetulnya yang paling mencolok adalah dari sisi bertahan teman-teman Kalau dari sisi menyerang tidak beda jauh lah Umpan sukses Umpan berhasil di sepertiga akhir lapangan Kemudian umpan terobosan Ini bedanya tipis banget ya Antara hakan dan aslani Lalu kemudian untuk tembakan ke gawang lawan Walaupun bedanya sangat jauh Ketika hakan main inter bisa menghasilkan 10 tembakan Berbandingkan aslani cuma 3 tembakan Tetapi menurut gue ini bukan tugas mereka berdua lah Untuk aspek ini tidak tepat kita gunakan Untuk membandingkan hakan dan aslani Karena tembakan ke gawang lawan Rasa-rasanya lebih tepat Kalau kita mau melihat performa dari striker kita Nah justru dari infografis ini Yang paling mengkhawatirkan adalah Jumlah menerima tembakan dari lawan 3 banding 13 Berarti ketika aslani dimainkan Dari sisi menyerang Kita tidak terlalu timpang Tidak terlalu jauh bedanya Yang paling parah justru dari sisi pertahanan ya Dari sisi defensive action Ketika aslani dimainkan Lini tengah kita justru jadi jauh lebih kropos Lini pertahanan kita jadi jauh lebih kocar kacir Nah kalau menurut teman-teman sendiri gimana Siapa pemain yang kira-kira cocok Di develop Inzaghi untuk mengisi posisi register Untuk membackup cala nolu Teman-teman yang ingin membeli jersey Atau pernak-pernik sepak bola lainnya Linknya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya Kita beralih ke kabar baik ya Markus Turam dinobatkan sebagai Pemain terbaik seri A di bulan Agustus Berarti Markus Turam sudah dapat 2 penghargaan ya Di bulan Agustus ini Pemain terbaik versi Inter Dan pemain terbaik versi seri A Luar biasa Semoga tidak berhenti ya mencetak golnya Karena nih menurut gue saat ini Turam ikut-ikut mengkhawatirkan ya Di awal-awal sih gacor banget Eh sekarang sudah 3 pertandingan terakhir Tidak mencetak gol Yaitu partai melawan Monza, City, dan juga Milan Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi Dari Coppa Italia teman-teman Inter secara resmi akan menghadapi Udinese di babak 16 besar Coppa Italia Yang akan berlangsung antara 4 Desember Ataupun 18 Desember Tergantung situasi pertandingan di saat itu Udinese sendiri tadi malam di babak 32 besar Menang atas Salernitana ya teman-teman Dengan skor 31 Ini kalau gue liat-liat dari line up mereka Di partai lawan Salernitana teman-teman Jaka Bijol main 90 menit Lalu penyerang andalan mereka Luka bermain sejak menit awal Tetapi digantikan di babak kedua Sementara untuk Tovin tidak bermain sama sekali Ini maksudnya gue ngeliat gini Karena kan di akhir pekan nanti Kita akan melawan Udinese Nah gue ingin memastikan Pemain pilar mereka mana saja yang kelelahan Karena harus bermain di Coppa Italia Di tengah pekan ini Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman Di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Cerewetan jangking kita Cerewetin apa aja Terima kasih Terima kasih.